Intro Aduh, gas di rumah habis lagi Mana toko gas pada tutup Kayaknya saya harus cari kayu bakar nih Eh, ada pedang tuh Hmm, siapa yang punya ya? Hmm, keren juga pedang ini Saya pamerin ke temen-temen yang lain lah Hmm, Ultraman X Ngomong-ngomong, pedang ini udah banyak banget ya berjasa buat kita Eh, bukan cuma buat kita aja tau Pedang ini juga udah berjasa bagi umat manusia loh Terutama warga-warga di kota ini Kan udah banyak juga monster yang kita kalahin pake pedang ini Hmm, iya betul juga tuh Eh, ternyata kamu Tumen kamu bawa pedang Iya nih, kebetulan kami barusan lagi ngebahas tentang pedang Kamu dapet dari mana pedang itu? Hmm, iya saya dapet di hutan tadi Gimana, keren gak? Hmm, keren sih Tapi kamu udah nyobain kekuatan pedang itu belum? Hmm, saya juga penasaran sih Saya cobain dulu ya Eh, kekuatanku kayak terhisap gini nih Eh, siapa kalian? Menyingkir dari hadapanku Eh, kamu kenapa kok tiba-tiba berubah jadi aneh gitu? Kenapa dia tiba-tiba nyerang kita ya? Hmm, kayaknya ada yang gak beres nih Terima ini Duh, kita gak bisa nih kayak gini terus Kayaknya kita terpaksa harus ngelawan dia Iya betul Tapi kita harus hati-hati Kita gak tau siapa dia sebenarnya Hmm, baiklah Ayo kita serang dia Hmm, bener juga yang kamu bilang Ternyata pedang itu sumber masalahnya Eh, Ultraman X Kamu ngapain sih? Lagi di saat kayak gini malah sempet-sempet yang main HP Hmm, bentar-bentar Saya cari dulu di Google tentang pedang aneh itu Hmm, nah ketemu nih Di sini tertulis pedang iblis Disebut juga sebagai Demon Sword Pedang yang dipercaya adalah jelmaan iblis berusia ribuan tahun Pedang ini mampu menyerah kekuatan pemakainya Sampai akhirnya iblis akan menguasai jiwa penggunanya Wah, gawat juga tuh Hmm, pantesan Hah, yaudahlah Mending buruan kita bawa dia ke markas buat diperiksa Hmm, baiklah Ayo kita berangkat Haduh, ini kita mau kemana lagi sih, Kak Dari tadi kita muter-muter gak ketemu makanan sama sekali Ah, udah deh Jangan kebanyakan ngeluh jadi orang Kita cari aja terus makanannya sampai dapet Iya, tapi dari tadi saya ngikutin kakak Gak ada satupun makanan yang kita temuin Saya udah mau mati kelaparan ini Ya sabar dong Kenapa malah nyalahin saya sih? Ya terus mau nyalahin siapa lagi Makanya yang bener dong jadi kakak Ah, udah deh Gak usah protes terus jadi adik Ayo kita jalan ke sebelah sana Siapa tahu disana ada makanan Hmm, iya-iya Wah, Kak, lihat itu Itu pasti makanan yang ada di planet ini Saya mau makan buah itu aja Oi, oi, enak aja Saya yang harus makan buah itu duluan Kan saya kakak kamu Minggir-minggir Eh, enak aja Ngalah dong sama adiknya Lagian kan saya yang pertama kali ngeliat buah itu Jadi buah itu harusnya jadi milik saya dong, Kak Enak aja saya yang harus makan buah itu Ah, punya saya Eh, saya yang harus makan Minggir kamu Buah itu punya saya Eh, punya saya gak Aduh Dasar adik serakah Gak mau ngalah sama kakaknya Eh, kakak gak tahu malu Aku bakal ambil buah itu dengan caraku sendiri Ya, kenapa kamu ledakin buah itu? Eh, maaf, kak Saya gak sengaja Abis kakak sih gak mau ngalah Ah, hilang deh kesempatan kita buat makan buah itu Aduh, kita mau kemana sih, kak? Capek nih dari tadi jalan terus Ah, kamu ini ngeluh aja bisanya Kita kan lagi nyari makanan ini Gara-gara kamu sih Saya enaknya aja ngancurin buah yang tadi kita temuin Ah, itu kan karena kakak yang gak mau ngalah Jadi, saya terpaksa ngerebut buah itu dengan segala cara dong Allah, udahlah gak usah dibahas lagi Ayo kita lanjutin jalannya Kita harus buru-buru nyari makanan nih Gak usah banyak ngeluh deh kamu Eh, itu kayaknya ada pedang keren tuh Wah, iya kak Keren banget Kita ambil yuk Hmm, oke Wah, akhirnya kita punya senjata pedang keren Saya coba dulu lah Wah, keren Ternyata kekuatan pedang es Hmm, saya juga cobalah Wah, lebih keren pedang saya nih Kekuatan api Daya hancurnya pasti lebih dahsyat Enak aja Jelas pedang saya dong yang lebih kuat Boleh diadu kalau berani Oh, jadi kamu nantangin pedang api ini Oke, siapa takut Ayo sini maju Oh, ternyata kalian yang dari tadi bikin keributan di wilayahku ini Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke sini tanpa izin Seenaknya lagi ngambil pedang koleksiku itu Hah, enggak Ada makanan tuh Hah, makanan apanya Itu monster tau Ha, elah Masa gak paham sih Kurita bakat tuh enak tau Hmm, boleh juga tuh Ayo kita serang dia sekarang Oi, oi, oi Kalian lagi ngomongin apa sih? Ah, diem kau monster Terima ini Oh, akhirnya kita dapat makanan Iya, beres juga akhirnya masalah perut kita Ayo kita makan Hmm, oke kak Loh, tumben tempat ini sepi Biasanya temen-temen yang lain pada push rank disini Hmm, bagipada kemana ya? Hah, wah apaan tuh? Kayaknya ada meteor jatuh ke arah hutan belakang kota itu deh Saya samperin ah Hmm, jadi di meteor jatuh yang kita lihat tadi Hmm, iya tuh kayaknya Eh, lihat deh Itu ada pedang yang nancep di atas batu itu Hmm, mirip banget sama pedangnya sekalibur saya Cuma beda warnanya aja Saya coba ambillah Aduh, keras banget pedangnya Hah, sini-sini minggir Biar saya yang coba cabut Hmm, yaudah coba aja kalau bisa Iya Beneran susah banget ternyata Tuh kan, saya bilang juga apa Wah, ternyata kalian berdua udah disini Hmm, jadi ini meteornya Hmm, ada pedang biru keren kayak gitu di atasnya Kok gak kalian cabut sih pedang itu? Hmm, pedangnya keras banget Kami berdua gak bisa nyambut pedang itu Kalau kamu mau coba, yaudah silahkan Tapi saran saya sih Kamu harus upgrade form dulu Ah, masa sih Coba saya yang cabut deh Wah, akhirnya saya punya pedang juga Keren lagi pedangnya Lah, kok bisa ngecabut sih? Setelah ribuan tahun tersegel Akhirnya sekarang aku bebas Hah, eh monster Berani sekali kau muncul di hadapan kami bertiga Kamu jelas kalah jumlah, tau Ah, diam kalian makhluk lemah Dasar monster kurang ajar Apa yang telah kau lakukan pada teman-temanku? Terimain aku Akhirnya kita kembali normal Makasih Ultraman Giga Kamu udah berhasil ngalahin monster itu dan mebasin kami Hmm, yaudah gak apa-apa, nyantai aja Ayo kita cari monster lagi Saya masih penasaran nih sama kekuatan pedang baru saya ini Menteri, 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 Menteri...